Intro Siapa yang tak kenal Dian Pelangi? Wanita yang memiliki nama asli Dian Wahyu Utami ini lahir di Jakarta 14 Januari 1991. Dian telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Esmo Jakarta. Sempat merasa malu karena pernah menjalani pendidikan di bangku SMK, kini nama Dian Pelangi harus diperhitungkan sebagai salah satu desainer muslim papan atas di Indonesia. Prestasi Dian juga kian melejit. Dengan label namanya sendiri, Dian telah memamerkan karyanya di beberapa ajang fashion ternama nasional seperti Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week, hingga ajang internasional seperti Indonesian Culture Event, International Fair of Muslim World di Paris, dan berbagai ajang fashion ternama lainnya. Menurut Dian, busana muslim memang seharusnya modern dan mengikuti perkembangan zaman. Namun harus tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Tidak transparan, tidak membentuk tubuh, dan yang pasti harus menutup aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hijab Stories, fashion adalah penampilan atau apa yang terlihat dari apa yang digunakan oleh seorang. Dan setiap wanita muslimah, dia sebetulnya memiliki sebuah fashion tersendiri yang telah ditentukan oleh Allah melalui syariat Islam, yaitu dengan cara berhijab. Mengapa hijab? Karena hijab sesungguhnya adalah pelindung dan fashion yang terbaik bagi seorang wanita muslimah apabila dia mengetahuinya. Berbicara tentang fashion tentunya tidak terlepas dari sentuhan karya-karya para desainer handal, terutama desainer muslimah. Kali ini adalah episode yang sangat spesial. Kenapa? Karena tamu kita adalah seorang desainer muslimah dan juga masih muda, sudah menikah, dan prestasinya luar biasa. Siapa dia? Dia adalah Dian Pelangi, yang juga menjadi narasumber dari buku 99 Hijab Stories. Dan episode kali ini sangat spesial, karena kita bersama teman-teman dari Universitas Syahid. Oke, langsung saja Dian Pelangi. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Kenapa namanya Dian Pelangi? Mungkin banyak orang pengen tahu ya. Nama asli siapa? Nama asli? Iya, si Dian Pelangi nama beken. Nama aslinya Dian Wahi Utami. Dian Wahi Utami. Iya, tapi karena label busan nama sebesar, labelnya Dian Pelangi, jadi sampai sekarang dikenalnya dengan Dian Pelangi. Kenapa Pelangi? Karena berwarna-warni. Karena memang saya suka dengan hal-hal yang warna-warni ya. Karena menurut saya warna-warna itu buat jadi semangat, buat jadi ceria, buat jadi moodnya bagus gitu. That's why namanya labelnya Dian Pelangi. Oke, selalu tersenyum ya. Selalu cerah-ceria. Oke, Dian. Dian ini kan designer ya, pasti. Terus model juga dulu. Terus sempat main film juga. Sedikit. Iya, sedikit. Dulu sedikit. Kebetulan ada ya. Sebenarnya oke, Dian ingin dikenal sebagai siapa sih? Jadi ya, aku orangnya memang sangat open-minded ya. I'm a very open-minded person. Saya selalu seneng banget mencoba hal-hal yang baru. Jadi, apa aja tuh dicoba gitu. Dari kecil aja aku suka gambar, suka nyanyi, suka modeling, suka main piano, suka jalan-jalan. Dan pokoknya suka semua gitu. Manjat rumah. Oh enggak, kalau itu enggak. Jadi, pokoknya hal-hal yang sesuatu yang baru itu aku seneng mencoba gitu. Jadi, utamanya tetap fashion designer. Sekarang aku masih fokus di menjadi seorang fashion designer. Menjadi fashion designer, oke. Ini mungkin banyak yang bertanya juga. Mungkin bukan dari sejak kapan Dian berhijab gitu. Tapi lebih kepada mengapa memilih menjadi seorang fashion designer. Oke lah, orang tua memang seorang. Ini kan yang dirintis orang tua ya. Dari orang tua lanjut ke Dian. Berarti kalau ibu Dian dan Dian jadi seorang fashion designer, nanti anaknya pun harus menjadi fashion designer atau bagaimana nih? Kalau menurut aku, ya Alhamdulillah sih ya. Aku dikaruneni sama Allah. Orang tua yang memang mempersiapkan segalanya buat aku gitu. Dian pelangi itu sudah ada semenjak 22 tahun yang lalu. Dirintis oleh kedua orang tuaku. Dan di sini aku istilahnya tinggal meneruskan. Emang sih banyak yang, kadang banyak yang mau underestimate gitu ya. Ah Dian mah sekarang kayak gini gara-gara orang tuanya gitu. Gara-gara memang sudah ada dipersiapkan dari awal. Tapi menurut aku, ya gampang-gampang susah lah ya. Karena gampang mungkin mudah. Karena memang sudah ada lahannya. Sudah ada sumber daya manusianya. Sudah nggak perlu capek-capek cari modal segala macam. Tapi susah juga karena gimana kita bisa meneruskan sebuah perusahaan dengan karyawan yang begitu banyak. Waktu itu saya juga masih berusia 18 tahun. Dan apakah perusahaan yang kita ambil alih itu apakah semakin maju atau semakin mundur atau malah stuck gitu kan. Jadi itu adalah sebuah hal yang sangat sulit sebenarnya menurut saya. Tapi alhamdulillah saya banyak dibantu sama orang tua. Tetap orang tua mendampingi banyak tim-tim juga yang mendukung gitu. Jadi alhamdulillah sekarang Dian Pelangi sudah bisa menjadi seperti ini. Tadinya cuma ada tiga cabang. Sekarang ada 14 cabang plus satu di Kuala Lumpur. Dan alhamdulillah juga kita sering sekali mempromosikan Bursana Muslim Indonesia khususnya ke luar negeri. Dan kalau yang tadi seperti Mas Asa tanyakan mungkin enggak ya anaknya juga meneruskan. Saya sih sebenarnya enggak membatasi ya. Tapi fashion itu luas gitu menurut saya. Tidak hanya melulu tentang baju. Tapi apa yang related dengan fashion. Bisa jadi make up, fotografi. Terus banyak sekali hal-hal yang related dengan fashion. It's good. Dan seberapa ketat persaingan dalam dunia Muslim designer khususnya. Sebenarnya Bursana Muslim ini kan di Indonesia udah lama ya. Udah semenjak 25 tahun, 30 tahun yang lalu itu udah ada. Tapi baru booming beberapa tahun yang lalu. Baru booming beberapa tahun ini aja. Memang karena mungkin dulu kita tahu Bursana Muslim Indonesia itu seperti senior-senior kita ya. Udah lebih dulu bermain lah misalnya seperti Mbak Anarufa Ida, Tante Ida Royani itu udah duluan. Tapi mungkin kita baru bisa lihat di panggung-panggung fashion aja gitu. Jadi fashion show. Terus biasanya bajunya ada di butik-butik gitu. Nah sekarang Alhamdulillah dengan adanya hijabers community. Dengan adanya designer-designer muda yang membuat Bursana Muslim yang ready to wear. Dan harganya murah. Jadi orang banyak yang mau beli, banyak yang mau pakai. Tapi yang paling penting aku selalu menggunakan kain-kain khas Indonesia. Seperti songket, tenun, batik, juputan di setiap rancanganku. Jadi sekalian promoin Indonesia, sekalian promoin hijab juga. Jadi berdakwah tapi juga mencintai negeri ya. Tepuk tangan. Terima kasih. Oke pemirsa ini menarik banget ya. Tapi kita harus stop dulu di segmen selanjutnya. Nanti kita akan mengundang K.H. Anwar Sanusi untuk berdiskusi bareng kita semuanya tentang hijab. Tetap di Hijab Stories, a beautiful spiritual journey. Oke, Dian tadi bilang terakhir tentang fashion hijab. Aku tertarik bahwa hijab mulai terkenal gitu. Maksudnya lebih populer dalam mungkin let's say 3-5 tahun kebelakang. Itu kenapa menurut Dian? Kenapa bisa terjadi? Oke, kalau menurut aku sih ya itu tadi ya dengan adanya banyak orang-orang yang sekarang menggunakan hijab. Seperti ada Hijabers Community, ada blogger-blogger yang sekarang menggunakan hijab juga. Sekarang juga public figure juga makin banyak yang menggunakan hijab. Artis muda berhijab. Itu menginspirasi gitu, menginspirasi para perempuan-perempuan yang ingin menggunakan hijab. Karena saya yakin di hati setiap perempuan pasti ingin menutup aurat. Pasti ingin menggunakan hijab. Karena Allah Ta'ala, karena memang perintah Allah kan. Jadi fashion ini hanya bentuk fasilitas gitu ya. Hanya bentuk untuk mengekspresikan diri gitu. Jadi, oh saya senang yang colorful, saya senang yang warna-warna pastel. Jadi, menurut saya itu tadi fashion itu adalah sarana untuk mengekspresikan diri kita. Dan Dian-Dian beberapa kali kan sering keluar negeri untuk fashion show. Itu bagaimana tanggapan orang luar terhadap fashion hijab? Mereka kagum. Jadi, selama saya keluar negeri ini, Alhamdulillah saya belum pernah mendapatkan sebuah diskriminasi yang... Belum pernah merasa yang disuruh copot di tengah jalan atau itu. Enggak, malah dengan aku menggunakan hijab fashion mereka jadi tertarik. Tanya gitu, itu gimana ya secara pakai hijabnya? Itu gimana sih? Akhirnya aku tutorial di pinggir jalan gitu-gitu. Jadi, menurut aku ya fashion, music, and art itu adalah bahasa universal. Yang enggak perlu banyak-banyak berkata, tapi banyak orang mengerti. Mungkin saya enggak bisa berdakwah ya seperti Mas Asad ini. Saya enggak bisa, ilmunya juga belum cukup. Tapi saya merasa bahwa saya bisa mensyarkan Islam dengan salah satunya dengan fashion ini gitu. Jadi, Alhamdulillah sangat bersyukur sekali dan diterima dengan baik oleh masyarakat di luar. Orang-orang jadi akan lebih mengerti tentang Islam bukan lewat terorisme, bukan lewat apapun, tapi lewat hijab kita ini. Jadi, memang tugas kita sebagai seorang manusia, Khalifah adalah berdakwah apapun caranya. Setuju. Dan Dian di bidang fashion. Yes. Dian, kita penyetamu satu lagi nih ya. Kiyai Haji Anwar Sanusi. Mari persilakan Pak Kiyai. Tepuk tangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, gimana kabar? Baik, Alhamdulillah. Silakan. Oke. Aduh, Alhamdulillah. Senang sekali ketemu Pak Kiyai lagi nih. Senang sekali. Terakhir kita di... Di rumah Mas Pepeng ya? Mas Pepeng ya, Pak Kiyai. Pak Kiyai, jadi ini tamu kita spesial juga sekarang. Masih muda, seorang desainer. Karyanya juga internasional, Pak Kiyai. Dan prestasinya banyak lah. Berbicara tentang hijab fashion. Pasti banyak pro kontranya. Ada yang mengkotak-kotakan. Ada yang bilang hijab syari, hijab non syari, hijab fashion. Dian ini sebagai salah satu pelopor dari hijab fashion. Tentu mengalami banyak serangan. Mungkin sekarang ingin bertanya bagaimana pendapat Dian tentang hal itu. Dan nanti mungkin akan ditanggapi oleh Pak Kiyai. Silahkan Dian. Oke, jadi aku sih sebenarnya mengarahnya. Aku membuat busana muslim yang stylish, yang nyaman, yang cantik. Ini karena ingin mempermudah para muslimah dalam mengenakan hijab. Dan aku lebih menarget ke mereka yang belum berhijab untuk mengenakan hijab. Jadi mungkin ada step by stepnya dari tidak berhijab. Jadi hijab fashion dulu, setelah itu berhijab syari. Pasti step itu akan selalu ada. Cuma kan beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang buka tutup juga ada kan. Jadi memang tingkat keimanan seseorang itu pastinya berbeda-beda. Padahal tujuannya sama sebetulnya ya. Tujuannya sama. Hanya mencapai prosesnya itu yang berbeda. Dan aku percaya banget pelan-pelan berproses itu insya Allah akan lebih sempurna. Karena menurut saya kan Islam itu cahaya ya Pak Ustaz ya benar ya. Islam itu kan cahaya. Dan ketika kita ada di ruangan gelap lalu diterangin dengan cahaya. Tapi cahaya itu yang mengagetkan pasti kita akan kaget. Bahkan mata bisa rusak, bisa menolak gitu kan. Tapi kalau cahayanya pelan-pelan, pelan-pelan, lama-lama menerangi dengan jelas. Dengan jelas insya Allah kita bisa melihat dengan jelas gitu kan. Jadi terangilah tempat yang gelap itu sih menurut saya. Kebetulan Bapak ya sekali-kali suka keluar dari kampung. Bapak lihat di Hongkong, di Kowloon. Orang sudah sangat tertarik kepada hijab. Saya kira kalau dia berangkat ke Kowloon, ke Hongkong. Orang akan bertanya, bagaimana Pak? Di Toronto ya, Kanada. Di Orle, di Paris. Pernah ke Paris tau, di Orle. Orang akan bertanya, kok seindah ini pakaian muslimah? Jadi pakaian-pakaian yang stylish. Jangan pernah dianggap itu bukan pakaian muslimah. Itulah pakaian muslimah sebenarnya. Jadi berpakaian sekali super dakwah. Dian pernah mengalami apa? Hal yang paling mungkin menyesakkan gitu. Pernah sih ya, pasti. Karena kan sesuatu pasti ada pro-da-kontra ya Pak Satya. Jadi pernah lah yang dibilang, ngapain sih capek-capek ngajarin orang yang gak benar gitu. Maksudnya kan kita pakai busana yang bagus, terus kita ingin menginspirasi orang itu dibilangnya salah gitu. Karena kita mengajak ke sesuatu yang tidak seharusnya lah gitu loh. Banyak juga diprotes segala macam. Tapi aku merasa suamiku Rido, orang tua Rido, dan banyak yang mendukung ya itulah yang membuat aku bertahan hingga sekarang ini. Balik lagi ke niat mungkin ya Pak. Niatnya. Niatnya Dian apa gitu ya. Niatnya ingin mengajak para generasi muda muslimah yang belum berhijab untuk berhijab. Menginspirasi sih, bener. Karena aku mikir gini, kalau misalnya dulu kan misalnya ya masjid gitu. Masjid kan bentuknya masih yang zaman Nabi kan masjid bentuknya masih yang sederhana gitu ya. Makin sekarang kan masjid makin bagus, makin indah, makin nyaman biar banyak orang yang datang. Masa sih busana muslim gak boleh juga dipercantik, diperindah sehingga banyak orang yang pakai. Menurut aku sih seperti itu. Yang penting niatnya mereka ingin sudah memulai, cuman tentu ada tahapannya. Ada yang iman sudah baik, ada yang belum. Ini luar biasa sekali. Pemirsa, makin seru ya, makin panas. Tetap di hijab stories, a beautiful spiritual journey. Oke Pak Yai, mungkin saya ingin minta tanggapan Pak Yai tentang Dian ya. Sangat aktif, berprestasi, masih muda dan seorang istri juga ya Dian ya. Kalau dalam Islam itu sebetulnya memang seorang wanita itu seharusnya apa sih perannya? Apa dia memang hanya mengurus suami di rumah? Atau boleh aktif di luar tapi tetap tidak melupakan perannya sebagai seorang istri? Ibu dalam bahasa Al-Quran itu disebut Al-Um. Dari asal kata Al-Um timbul kata imam, timbul kata umat. Imam artinya pemimpin yang arif, umat artinya rakyat yang taat azaz. Tugas ibu itu sebetulnya bukan cuma melahirkan. Menciptakan pemimpin-pemimpin yang arif dan rakyat yang saleh. Dari situ bisa terlihat wanita muslimah tidak hanya harus sibuk di rumah. Dia membangun sebuah peradaban. Bukan pendidikan saja peradaban. Salah satunya dengan pakaian jilbab ini melutupi orang. Jadi bukan hanya berdiam diri di rumah, di kasur, sumur, dapur gitu bukan? Khadijah itu istri rasul yang paling setia orang termasuk Islam. Fons and forces ditanggung oleh Khadijah. Itu jangan lupa pebisnes, pebisnes pertama wanita. Kata Nabi begini, di akhirat nanti yang pertama masuk surga wanita Khadijah. Sesudah Khadijah baru Asia istri piraun itu. Kenapa? Karena foons and forces harus kita koreksi. Kalau ada pendapat yang berkata wanita hanya boleh mengurus rumah tangga. Rumah tangga dalam mati luas, yes. Tapi diam di rumah saja, no. Lalu kalau Dian ya, tips dari Dian lah. Maksudnya gini, Dian kan profesinya nih sebagai seorang desainer muslimah. Dan tadi kalau kata Pak Kiai, apa yang Dian pake nih ya alhamdulillah udah syari nih Dian. Bagi mungkin teman-teman di Universitas Syahid yang ingin menjadi seorang desainer. Apa tips and tricks? Simple. Simple ya. Tips and tricknya kita harus be something different. Kita harus berbeda dari yang lainnya. Kenapa? Karena kalau misalnya udah sama, ya apa bedanya sama yang lain gitu kan. Kayak misalnya aku sekarang membuat busana muslim yang berwarna-warni, yang menggunakan kain-kain Indonesia sehingga aku punya ciri khas. Orang tahu, oh ini baju Dian pelangi tanpa lihat labelnya di belakang. Jadi yang jelas kita harus punya identitas, harus punya ciri khas. Insya Allah itu akan mengantarkan kita juga ya untuk menjadi sebuah brand busana muslim yang banyak dikenal sama masyarakat. Plus juga luruskan niat. Niatnya jangan karena cari popularitas, jangan karena cari money oriented banget gitu. Tapi harus, harus apa ya, harus niatnya menginspirasi banyak orang agar mereka terinspirasi untuk menggunakan hijab juga. Mempermudah banyak orang sehingga orang mau menggunakan hijab. Seperti itu sih kering. Masih ada cita-cita yang belum tercapai di dunia fashion? Alhamdulillah salah satunya target aku, aku ingin sekali menampilkan busana muslim itu di Amerika. Karena aku belum pernah. Amerika Serikat. Alhamdulillah kesempatannya datang tahun ini. Insya Allah di September dan Oktober nanti. Alhamdulillah. Teman-teman. Dian akan, insya Allah akan menampilkan busana muslim di New York Fashion Week dan Los Angeles Fashion Week. Jadi mohon doa, ini pertama kalinya busana muslim tampil di Fashion Week. Apalagi Amerika ya, jadi agak beban juga tapi it's a challenge. Kalau Pak Kiyai melihat prestasi Dian, bagaimana sebagai seorang ayah nih mungkin nih? Kalau Bapak terus terang bangga kepada Dian. Dan sekalipun tidak puas artinya harus banyak Dian-Dian lain di Indonesia. Yang bisa mengembangkan busana muslimah yang begitu membanggakan ke seluruh dunia. Dan misi Dian kalau Bapak ikuti sejata di bukan cuma busana muslimah. Semangat nasionalisme. Memperkenalkan Indonesia. Ya, itu dikembangkan di seluruh dunia. Sekarang di Amerika lagi. Oke terakhir di buku 99 Hijab Stories. Ada notes dari Dian yang intinya adalah bahwa hijab memberikan ketenangan. Oke, aku bisa di elaborate. Seperti yang tadi saya katakan ya hijab itu sangat memberikan ketenangan buat saya. Dulu saya sempat buka kerudung juga waktu SMA. Tapi merasa tidak tenang. Merasanya beda gitu. Pada saat pakai kerudung kayaknya kalau misalnya orang kita lewat gitu ya. Pasti diucapin salam. Assalamualaikum Bu Haji. Didoain lagi kan Bu Haji gitu kan. Tapi kalau pas udah dibuka tuh beda gitu. Orang tuh langsung yang... Siul-siulin. Wah siul-siul atau apalah gitu-gitu. Pokoknya tanggapannya beda gitu. Itu kan membuat saya jadi tidak nyaman. Jadi kenyamanan itu yang saya butuhkan. Saya butuh menjadi seseorang yang punya kenyamanan gitu. Jadi yaudah saya kembali lagi berhijab. Dan Alhamdulillah itu membawa ketenangan. Saya gak perlu lagi pikirin model rambut yang terbaru. Gak perlu di keriting. Gak perlu dilurusin. Apalah itu ya. Tidak ada bed hair day sekarang. Bener gitu. Jadi Allah memberitakan kita untuk berhijab. Sebenarnya untuk kebaikan diri kita juga. Karena melindungi dari sinar-sinar matahari. Atau sinar UV yang membahayakan kulit kita. Jadi sebenarnya kita perlu sama hijab. Kita butuh berhijab itu. Seperti itu kira-kira. Jadi itu ya. Kalau laki-laki gak perlu ya. Oh enggak. Oke hanya meneritakan. Oke teman-teman kita terakhir Pak Yai. Jadi untuk menutup kesimpulan dari episode ini. Tentang hijab vision. Industri hijab. Hijab syari. Dan peran seorang wanita. Disimpulkan oleh Pak Yai. Islam itu agama yang didalamnya mengajarkan sejuta pintu gudang kebahagiaan. Salah satu bentuk kebahagiaan adalah ketenangan hidup. Ketenangan, kedamaian, kesejukan. Yang mendatangkan kesejukan hidup salah satu adalah. Jelah, busana muslimah, jilbab. Pakaian-pakaian wanita berhijab semacam ini. Itu sebabnya disamping saya ingin menyampaikan respect kekaguman kepada Dian. Saya ingin menganyurkan kepada generasi muda Indonesia. Kalau wanitanya berhijab lah. Kalau ingin dihormati oleh banyak pihak. Kalau ingin diklas bisir oleh banyak pihak bahwa kita adalah wanita yang baik. Kalau ingin punya sahabat-sahabat orang-orang saleh. Sebab itu lingkungannya demikian. Berhijaplah. Dengan hijab itu akan melatakan ketenangan, kedamaian, kehormatan sekaligus. Di tengah-tengah pergaulan kehidupan adik-adik bergaul dengan masyarakat umum. Kepada Dian, Bapak tidak ada kata lain kecuali menyampaikan selamat. Dan terus berkarya. Jangan khawatir dengan lidah-lidah sakit. Lidah-lidah sakit. Nah saya khawatir dengan itu. Terus berkarya. Niatkan semata-mata karena Allah. Mesti selesai. Allah memberikan makar roja dalam agama namanya. Insya Allah. Luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan semua. Pada Dian Pelangi, Bapak K. Haji Anwar Sanusi dan juga teman-teman Rinta Syahid. Pemirsa, sekian episode spesial bersama Dian Pelangi dan juga Ki Haji Anwar Sanusi. Bahwasannya hijab memberikan ketenangan, kehormatan dan juga perlindungan bagi pemakainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.